Intro Halo guys, Assalamualaikum Kembali lagi di channel kesan kita Arsingersen Channel yang kerempas dunia Arsitektur, interior, dan funitor Kali ini bersama saya Farah Yang akan menjelukas dari salah satukan kami Yang menama Bapak Hika Membekaskan di Banten Dengan ukuran tanah 13 Kali 13 meter Dengan kebutuhan ruang antara lain 3 ruang tidur, 2 toilet, ruang tamu Ruang keluarga, ruang makan, dapur Ars jemur, taman, teras, dan karpot Dengan perkiraan Bapak tersebut Kami gunakan harga bulan satuan Jabaretabek Tentunya adalah Bapak Hidupan itu Ya guys, ini dia video selengkapnya Untuk Anda Baiklah, kita beralih ke tahapan kedua Yaitu tahapan skematik dinah Pada lantai ini Pada lantai ini terdapat Taman, teras, karpot, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, 3 ruang tidur, dapur, 2 toilet, dan area cuci jemur Next, kita beralih ke 3D animasinya Happy watching guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Boleh dong kita minta Like, share, dan subscribe-nya ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Desain rumah kali ini Kita mengambil konsep hunian kontemporer modern Konsep rumah ini dengan gaya desain yang simple, bersih, fungsional, stylish, dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang berkaitan dengan gaya hidup modern Pada desain kali ini kita gunakan jenis atau pelanai ya sobat Atap lana adalah Pumbungan atap rumah menyerupai pelana guda Dari berbagai bentuk dan jenis atap Bentuk pelana adalah bentuk paling sederhana Bentuk pelana ini hanya memiliki 2 sisi miring Sementara sisi lainnya berupa dinding segitiga Pada area baga digunakan finsi material gersi multi-slip kayu yang dibigit dengan besi hollow Kita memasuki area ruang tamu Digunakan skema natural pada interior Serta lengkap dengan hiasan dekoratifnya Dilihat sangat mewah ya guys Kita beralih ke ruang 32 yang berukuran 3x3 meter Digunakan finis gambel motif mat-mat pada petap headpad serta lengkap dengan andainya ambalan Next ada pakai lat yang berukuran 1,5 x 1,5 meter Digunakan finishing keramik 2 motif pada area dinding dan dilengkap dengan adanya ambalan Kita memasuki area cujemur Tentunya terkesan luas dan nyaman ya sobat Terdapat ruang makan yang meskipun memoderan dan adanya lampu gantung yang menambah kesan estetik Di depan unian terdapat karpot yang berukuran 3x5,5 meter Serta dilengkap dengan adanya taman yang menyejukkan Kita beralih ke ruang tidur satu yang berukuran 4x4,5 meter Digunakan finishing apel motif mat-mat pada petap headpad Terlihat sangat mewah ya sobat Kita beralih ke area service Terdapat dapur yang berukuran 3x4 meter Digunakan finishing apel motif rat kayu dan top table granite pada kitchen set Selanjutnya kita beralih ke ruang tidur utama yang berukuran 3x3,5 meter Digunakan askel lidar pada petap headpad Terlihat sangat elegan dan mewah Dilengkapi dengan fasilitas toilet yang digunakan finishing keramik dua motif pada area dinding Terakhir terdapat sliding doors untuk mengakses ke area taman yang indah dan super cozy Oke guys sekian video dari kami Ayo pujukan hunian ibn anda bersama Arsika Desen See you on the next video Bye bye You You i